Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan selesaikan bagian terakhir dari Ayat ke-184 ini Kita awali dengan Ayat ke-184 terlebih dahulu Al-Waw disini Waw al-A'atifah Atau juga isti'nafiyah Kemudian Al-Harfu masdarin wa nasbin Kemudian Al-Harfu masdarin wa nasbin Wa alamatu nasbihi hadfun nun Al-Waw fa'ilun Wa al-A'lifu fariqah Kemudian Dia ditakwil sebagai masdar Yang mana takdirnya adalah Al-Waw syamukum Fi mahali Raf'in mugdada Khairun Khabarnya Khabar mugdada Kemudian Lakum Muta'alikani Bi khairun Khairun disini Sebagaimana Pada ayat Pada potongan ayat sebelumnya Yaitu Fahwa khairullah Maka khairun disini Juga sama Dia sebagai isim tafdil Jika dia sebagai isim tafdil Maka Mufaddul alihnya Atau pembandingnya Mahzuf Yang mana takdirnya Bisa Min siwahu Atau juga Min al-fidyah Jadi Wa antasumu khairullahum Min siwahu Atau Min al-fidyah Kalau kita perhatikan disini Ada perubahan domir Dari Yang semula adalah Domir gaib Pada potongan ayat sebelumnya Kemudian Menjadi Mukhotob Berubah menjadi mukhotob Di awal ayat disebutkan Faman kana Maridun au alas safar Maka kalau kita perhatikan disini Kana Ia menggunakan Domir gaib Kemudian setelahnya Wa'ala lalina Yutiqunahu Juga sama Ia menggunakan domir gaib Yang dia jama Yutiqunahu Namun setelah itu Tiba-tiba berubah menjadi Domir mukhotob Wa'antasumu Khairullahum Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah Berpuasa itu lebih baik Bagi semua yang diberi keringanan Yang sudah disebutkan Sebelumnya Yang ini orang yang sakit Orang yang bersafar Dan orang-orang yang Merasakan Berasa berat Ketika berpuasa Jika Ayat ini Menggunakan Domir gaib juga Sehingga menjadi Berbunyi Maka dikhawatirkan Maka dikhawatirkan Domir ini Hanya akan mengacu kepada Orang-orang yang berat Saja dalam berpuasa Yaitu Wa'ala lalina Yutiqunahu Karena itulah Kalimat yang terdekat dengan Wa'antasumu Sedangkan jika menggunakan Domir mukhotob Maka akan mencakup semuanya Sehingga maknanya Wahai orang-orang yang sakit Orang-orang yang bersafar Dan orang-orang yang merasakan Berat Di dalam berpuasa Maka Hakikatnya Puasa kalian Adalah lebih baik Bagi kalian Daripada Yang lainnya Dan hal ini juga Sejalan dengan Sabda Rasulullah S.A.W Yang dibawakan oleh Sahabat Abu Umar Mahradiyallahu anhu Ya Rasulullah Murni Bi'amalin adkhulu Bihil jannah Wahai Rasulullah Perintahkanlah aku Dengan suatu amalan Yang bisa memasukkan aku Kedalam surga Faqala Alika Bissawmi Fainnahu Lamithlalah Maka Rasulullah S.A.W Bersabda Berpuasalah Karena tidak ada Yang semisal Dengan puasa Ya ini pahalanya Kemudian Bagian Berikutnya In Adalah Harfu Syartin Wajazmin Kemudian Kuntum Fi'alun madin Naqis Fi'mahalli Jazm Wa ta'u Fi'mahalli Raf'in Ismu Kana Wa Al-Mimu Alamatu Jam'i Dhukur Kemudian Ta'alamuna Fi'alun madari Unmarfu'un Wal-Wa'i Wa'u fa'iluh Wal'jumlatu Fi'mahalli Nasbin Khabar Kana Jadi kalimat Ta'alamun Ini adalah Fi'mahalli Nasbin Khabar Dari Kana Ta'alamun Ta'alamun adalah Fi'al Muta'addi Tentu saja Dia membutuhkan Maf'ul Bih Akan tetapi Di sini Tidak disebutkan Maf'ul Bihnya maka maf'ul bihnya mahluf takdirhu sawabahu in kuntum ta'lamuna sawabahu in tentu dia membutuhkan jawab syarti disini hanya disebutkan jumlah jumlah syaratnya yaitu kuntum ta'lamun akan tetapi jawab syaratnya tidak disebutkan, maka dia mahluf li taqaddu mi ma'nahu karena jawab syarti ini sudah disebutkan secara makna di awal yaitu antasumu khairul lakum sehingga takdirnya adalah in kuntum ta'lamuna fa'antasumu khairul lakum jika kalian mengetahui maka puasa itu lebih baik bagi kalian kita akan melihat makna keseluruhan dari potongan ayat ini maka kalau kita baca ya secara makna secara keseluruhan makna dari wa'antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun maknanya adalah ayyuhal mardo wal musafirina wal mutiqina siyamukum khairul lakum berkata bahwa bahwa jika kalian mengetahui pahalanya ini adalah dalil bagi mereka yang sakit bagi mereka yang musafir orang tua wanita hamil atau menyusui jika kadar masyakoh kadar beratnya ketika mereka menjalankan puasa adalah kadar yang ringan tidak terlalu berat yakni sakit mereka bukanlah sakit yang berat juga safar mereka tidak sampai menyulitkan mereka begitu juga orang tua masih mampu ya meskipun sulit akan tetapi mampu dan wanita hamil juga menyusui demikian maka sesungguhnya berpuasa itu lebih baik bagi mereka ya jika mereka mengetahui bahwa puasa di bulan ramadhan tidak diragukan lagi pahalanya lebih besar dan tentu berlipat ganda dibandingkan puasa di luar ramadhan itulah makna firman Allah berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui wa antasumu khairulakum in kuntum ta'alamun ini adalah akhir dari ayat ke 184 wa'allahu ta'ala a'lam sallallahu ala nabiyina muhammad wa'ala alihi wa ashabihi wasallam selamat menikmati selamat menikmati